Kami punya rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat. Ada Pantai Senggigi, Tribuners. Pantai ini berada di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat. Saat mengunjungi Pantai Senggigi, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan dan panorama alam yang memukau. Dan untuk mengetahui keindahan lainnya di sana, rekan kami lalu MG Tan Prahana dari Tribun Lombok akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan rekan, lalu. Baik, rekan Ariska. Bagi Anda yang ingin liburan ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, wajib rasanya untuk berkunjung ke Pantai Senggigi, di mana pantai yang terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat ini memiliki pemandangan dan panorama alam yang cukup memukau. Apalagi di saat sore hari, Pantai Senggigi menawarkan senja yang sangat indah dikarenakan menghadap tepat ke arah matahari terbenam. Pantai Senggigi adalah salah satu pantai primadona bagi masyarakat Lombok, hingga wisatawan yang hendak berkunjung ke Pulau Lombok. Nama Pantai Senggigi pun sudah tidak asing lagi di kelengah nasional, bahkan hingga internasional. Selain itu, di Pantai Senggigi juga menyajikan panorama pantai dari atas tebing pinggiran pantai, sehingga tidak heran jika Pantai Senggigi menjalin salah satu manet wisata di Lombok Barat. Untuk menuju Pantai Senggigi dari pusat kota Matarang, hanya perlu jarak tempuh sekitar 30 menit, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di sekitaran pantai juga tersedia berbagai penginapan yang beragam, mulai dari Hotel Bintang 5 hingga Honstay. Selain itu, terdapat juga restoran hingga pusat oleh-oleh khas Lombok. Sehingga ketika ingin berkunjung ke Pantai Senggigi, kita tidak perlu khawatir, kita harus tinggal berlama-lama, dikarenakan segera fasilitas pendukung di tempat ini sudah ada. Farida Swarko, selaku pelaku wisata yang juga sebagai Direktur Osells and Marketing Selatan Hotel di Senggigi, menyampaikan bahwa saat ini kunjungan wisatawan sudah mulai meningkat sejak pandemi COVID-19 lalu, dan masih didominasi oleh market domestik. Meski DAWK-nya belum maksimal, namun dunia melihat pesanan penginapan di beberapa bulan ke depan sudah mulai terlihat trend positif, di mana bookingan hotel di Senggigi bukan saja wisatawan domestik, namun juga wisatawan manjadagara. Demikian, Nariska. Baik, rekan lalu M. Gitan Prahana dari Tribun Lombok. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!